Presiden Jokowi Dodo membeberkan dua tantangan besar bagi ekonomi global ke depannya, yakni perlambatan ekonomi dan kenaikan tensi geopolitik di Timur Tengah. Jokowi memperkirakan ekonomi global berpotensi melambat di kisaran 2,7 hingga 2,8 persen. Namun, patut disyukuri Indonesia masih tumbuh di atas 5 persen. Melihat kondisi ini, Jokowi mengingatkan agar semua pihak tidak terjebak pada pesimisme karena ketidakpastian global ataupun geopolitik. Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengingatkan dampak perubahan iklim ini yang dihadapi dunia ke depan dan masalah ini perlu diantisipasi dan Indonesia harus bersiap. Jokowi juga mengungkapkan saat ini ada pergeseran global. Ini ditandai oleh dunia yang mengarah ke abad Asia. Menurutnya, ada tiga negara super power baru dari Asia yang akan menjadi kekuatan ekonomi dunia. Mereka adalah India, China, dan Indonesia. Menteri ESDM Balil Lahadalia khawatir APBN Indonesia terbebani naiknya harga minyak mentah dunia. Hal ini imbas dari peperangan yang semakin meluas, khususnya wilayah Timur Tengah. Balil tak memungkiri bahwa harga minyak mentah dunia memiliki dampak langsung terhadap Indonesia. Maklum, saat ini Indonesia merupakan negara net importer minyak mentah untuk menutupi kebutuhan di dalam negeri. Balil menilai dengan kondisi harga minyak mentah yang berlaku saat ini, selama masih dalam batas APBN, maka keuangan negara tidak akan terpengaruh. Namun, jika harga minyak mentah terus melonjak di luar batas APBN, maka akan membebani keuangan dan beban negara untuk bisa mengimpor minyak. Pada perdagangan selasa 8 Oktober 2024, harga minyak brand dibuka di posisi 80,25 dolar AS per barrel. Begitu pula dengan harga minyak WTI yang berada di posisi 76,48 dolar AS per barrel. Sepanjang hari, minyak bergerak melemah, namun jika dibandingkan dengan pergerakan beberapa pekan lalu, harga minyak terus menguat akibat makin memanasnya situasi di Timur Tengah. Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan, Presiden Joko Widodo memerintahkan para ASN, termasuk PNS, pindah ke IKN pada Januari 2025. Anas menyebut setelah mendapatkan perintah itu, Kementerian Pan-RB akan segera menyiapkan skema dan jadwal pemberangkatan, dan menurut dirinya, insentif juga akan disiapkan. Anas mengakui pemindahan ASN ke IKN memang beberapa kali dimundurkan. Awalnya, ASN akan dipindahkan ke IKN pada September 2024. Kemudian, kembali mundur menjadi Oktober 2024. Anas mengatakan, mundurnya jadwal pemindahan ASN ini bukan tanpa alasan. Dia menyebut pemerintah tengah menyempurnakan tempat tinggal dan lingkungan para ASN di IKN. Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menyampaikan, masing-masing kementerian di IKN saat ini telah memiliki ruang menteri. Untuk Hunian, Basuki menambahkan saat ini sudah ada lebih dari 13 apartemen atau rusun ASN yang siap ditinggali. Jumlahnya akan terus bertambah pada bulan berikutnya. Tak hanya Hunian, Basuki menyebut fasilitas penunjang semisal restoran atau tempat jajan bakal segera tersedia bagi para aparatur negara di IKN. Survei Konsumen Bank Indonesia menunjukkan indeks keyakinan konsumen atau IKK September 2024 berada di level 123,5. Level ini sedikit lebih rendah dari bulan Agustus, yakni 124,4. BI mengklaim tetap terjaganya keyakinan konsumen pada September 2024 didorong oleh keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi terhadap kondisi ekonomi ke depan yang tetap optimis. Indeks kondisi ekonomi saat ini atau IKE tetap terjaga terutama didorong oleh indeks ketersediaan lapangan kerja. Sementara itu, indeks ekspektasi konsumen tetap terjaga didorong oleh optimisme pada seluruh komponen pembentuknya. Jaringan Bank Global SWIFT berencana menguji transaksi real-time menggunakan mata uang digital dan token aset mulai tahun depan. Uji coba ini menandai integrasi teknologi blockchain ke dalam sistem finansial global. Proses adopsi blockchain atau distributed ledger yaitu teknologi yang mendasari bitcoin dan aset kripto lainnya oleh industri keuangan cenderung lambat. Bank dan perusahaan pengelola aset global padahal sudah bertahun-tahun mencari cara untuk mengkonversi aset tradisional menjadi token. Bank dan lembaga keuangan lain berharap agar penggunaan blockchain membuat perdagangan aset menjadi lebih cepat, murah, dan efisien karena menghapus kebutuhan atas pihak perantara untuk transaksi lintas batas negara. Sekitar 90% bank sentral dunia saat ini juga menguji penggunaan teknologi di balik bitcoin untuk menerbitkan versi digital dari mata uang masing-masing yang disebut sebagai central bank digital currency. Terima kasih telah menonton!